Sedara sebuah kelompok tani dan pemuda di Jember menggelar lomba balap mesin traktor di areal persawahan. Selain sebagai ajang silaturahmi, antar petani, lomba ini juga merupakan kampanye mengajak generasi muda agar mau bekerja di sawah. Lomba yang seru karena ditutup dengan aksi berebut ratusan ikan lele di areal persawahan yang disulap sedemikian rupa. Seperti inilah suasana lomba balap mesin traktor yang digelar kelompok tani di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumber Sari, Jember. Dengan bersemangat, para peserta saling beradu kecepatan dan keahlian untuk mengatasi sulitnya medan persawahan yang licin serta berlumpur. Dalam lomba ini, peserta tidak boleh menjatuhkan kakinya dari papan injakan traktor yang dikemudikan dan jika terjatuh, peserta dianggap gugur dan kalah. Selain ketangkasan dan keterampilan, menjaga keseimbangan saat berada di atas traktor juga menjadi faktor penting. Meski miskin traktor merupakan alat keseharian yang dipakai petani, namun bukan hal yang mudah untuk mengemudikan dengan kecepatan tinggi. Sambil ngangkap, beloknya itu yang sulit. Ini sering ikut lomba balap ratusan? Baru sekarang. Bapak, nah sensasinya apa? Iya, iya. Nah, sensasinya sih seru. Iya. Emang biasa bawa traktor? Emang. Ini harapannya apa ini Pak, adanya lomba traktor? Ya, harapannya untuk kedepannya supaya berkembang dan lebih maju, supaya ada kayak gini lagi lah gitu. Semoga sukses lah, kedepannya. Selain sebagai ajang selaturahmi sesama petani, lomba balap traktor ini juga sekaligus kampanye dunia pertanian kepada generasi muda, agar regenerasi petani terus berlanjut. Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang ini sudah enggak mau turun ke sawah, jadi berlumpur-lumpur mereka enggak mau. Kita mencoba kampanye kan dengan adanya lomba traktor ini supaya anak-anak muda kita ini mau turun ke sawah. Karena dengan kita kelola anak-anak muda kita mau turun ke sawah, sehingga produksi pertanian kita semakin lebih baik dan lebih baik. Karena kalau di sawah ini kita seru sih sebenarnya uang juga cukup besar sebenarnya di sawah kita ini. Nah, kita khawatir karena yang masih bertahan, tempat bertanam dan lain-lain itu rata-rata relatif tua-tua. Lomba ini semakin seru karena ditutup dengan aksi berebut ratusan ikan lele di areal persawahan yang disulap sementara menjadi kolam ikan lele. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.